Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya di video pembelajaran kimia. Di video kali ini kita akan membahas kelanjutan materi dari lautan penyangga, yaitu tentang prinsip kerja lautan penyangga. Nah, bagi kalian yang belum menonton video tentang cara pembuatan penyangga, kemudian komposisi lautan penyangga, dan penentuan pihak lautan penyangga, silahkan bisa diconton terlebih dahulu agar ketika pembahasan prinsip kerja lautan penyangga, kalian bisa lebih memahaminya. Ya, kita langsung bahas tentang prinsip kerja lautan penyangga. Nah, seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, bahwa lautan penyangga adalah lautan yang dapat mempertahankan nilai pH-nya ketika ditambah sedikit asam, sedikit basah, dan sedikit pengen jahiran. Nah, bagaimana hal itu bisa terjadi di sub-bob atau sub-materi ini? Kita akan bersama-sama mengetahui bagaimana dan kenapa lautan penyangga dapat mempertahankan nilai pH-nya ketika ditambahkan sedikit asam, sedikit basah, dan sedikit pengen jahiran. Yang pertama yang akan kita bahas itu adalah prinsip kerja dari lautan penyangga asam. Nah, lautan penyangga asam mengandung asam lemah dan basah konjugasinya. Di sini asam lemahnya saya simulkan sebagai HA dan basah konjugasinya sebagai A-min. Jika ke dalam lautan penyangga asam ditambahkan sedikit lautan asam kuat, maka asam kuat tersebut akan bereaksi dengan basah konjugasinya dalam bentuk asam lemah. Dan jika dalam lautan penyangga asam ditambahkan sedikit lautan basah kuat, maka basah kuat tersebut akan bereaksi dengan asam lemah bentuk basah konjugasinya. Nah, bagaimana reaksi yang terjadi? Saya gambarkan di sini misalkan ada lautan penyangga mengandung HA dan A-min ya. HA dan A-min. HA ini sebagai asam lemah, sedangkan A-minnya sebagai basah konjugasinya. Nah, ketika ke dalam lautan penyangga ini dimasukkan sedikit lautan asam kuat, misalkan saya menggunakan asam kuat yang adalah HCl, maka HCl ini akan beriaksi dengan basah konjugasinya. Asam kuat. Bagaimana reaksi yang terjadi? Berarti A-min di sini akan bereaksi dengan HCl, membentuk yang namanya asam lemah. A-min ditambahkan menghentuk HA dan Cl-min. Ini adalah reaksi yang terjadi. Atau kalian juga boleh menuliskan reaksi ionisasinya, yaitu HCl-nya mengion menjadi H+, dan Cl-min, sehingga A-minnya akan beriaksi dengan H+, dari HCl, membentuk HA atau asam lemah. Nah, berarti ketika hal ini terjadi, maka basah konjugasi akan berkurang, basah konjugasi akan berkurang, sedangkan asam lemahnya akan bertambah. Nah, ketika di sini asam kuat yang ditambahkan hanya sedikit, maka perubahan mol dari basah lemah dan asam konjugasi ini juga tidak terlalu signifikan. Sehingga perbandingannya, kan umus lautan penyangga asam, pH-nya adalah dari konsentasi H+, sama dengan Ka, mol asam lemah dibagi mol basah konjugasi. Nah, yang dimaksud perbandingannya adalah perbandingan mol asam lemah dan mol basah konjugasi yang juga tidak terlalu berbeda jauh dari sebelum penambahan HCl. Itu adalah prinsip kerjanya. Saya ulangi, kalau dalam menonton penyangga asam, ketika ditambah sedikit asam kuat, maka asam kuat tersebut akan berhasil dengan basah konjugasinya, membentuk yang namanya asam lemah. Sehingga basah konjugasinya berkurang, dan asam lemahnya akan bertambah. Nah, selanjutnya adalah ketika ditambahkan sedikit basah kuat. Nah, karena di sini HA itu sebagai asam lemahnya, HA ini adalah asam lemah, kemudian amin ini adalah basah konjugasi. Nah, ketika ditambah basah kuat, saya misalkan adalah NaOH, maka karena ini basah kuat, bahas saya, maka dia akan berhasil dengan asamnya. Asamnya siapa? yaitu HA. HA akan bereaksi dengan NaOH, membentuk NaA, ditambah dengan H2O. Nah, dalam gram NaA ini kan mengandung basah konjugasi, atau kalian juga boleh menuliskan reaksi ionisinya. NaOH mengubah menjadi Na+, dan OH-, sehingga nanti HA-nya akan bereaksi dengan OH-, membentuk A- ditambah dengan H2O. Gitu ya, reaksinya jadi boleh yang reaksi senyawanya atau reaksi ionnya. Nah, ketika rotan penyenggah asam ini ditambahkan sedikit basah kuat, maka di sini asam lemahnya akan berkurang, karena dia berhasilkan basah kuatnya. Nah, sedangkan basah konjugasinya, dia bertambah, Nah, begini jadi nanti ketika dimasukkan rumus, perbandingan, apa namanya, mol asam lemah dengan mol basah konjugasinya juga tidak terlalu signifikan, ya. Sehingga nanti pH-nya juga tidak terlalu berubah banyak. Ini terjadi ketika ditambahkannya hanya sedikit ya, sedikit asam kuat maupun sedikit basah kuat. Ini adalah prinsip kejahatan penyanggah. Mungkin kalian akan jauh lebih paham ketika nanti masuk ke contoh soal, ya. Sekarang kita lanjut ke prinsip kejahatan penyanggah basah. Nah, lautan penyanggah basah ini mengandung basah lemah dan asam konjugasi, ya. Saya anggap basah lemahnya sebagai POH dan asam konjugasinya adalah B+. Nah, jika dalam lautan penyanggah basah ditambahkan sedikit lautan asam kuat, maka asam kuat tersebut akan berhasil dengan basah lemah. Membentuk asam konjugasi. Nah, dan ketika lautan penyanggah basah, ya, ini adalah lautan penyanggah basah. Ketika lautan penyanggah basah ditambahkan dengan sedikit lautan basah kuat, maka basah kuat tersebut akan berhasil dengan asam konjugasinya dan membentuk yang namanya basah lemah. Sebagai contoh, kita lihat reaksinya bersama-sama. Di sini ada POH dengan B+. POH ini sebagai basa lemah. POH ini sebagai basa lemah. Dan B+, ini sebagai asam konjugasi. Nah, ketika ditambahkan asam kuat, misalkan HCl. Maka, karena ini asam kuat, dia akan berhasil dengan yang basanya. Kan pada ini tidak mungkin asam dan asam bereaksi. Itu kan tidak mungkin. Asam itu akan berhasil dengan yang basa. Biasanya dari sana. Jadi ketika ditambah HCl, yang berhasil adalah POH-nya. Karena dia basa. Nah, ditambah dengan HCl, menjadi BCL ditambah dengan H2O. Atau boleh juga menuliskan ionisasinya ya. HCl ini kan merion jadi H+, dan Cl-. Jadi, POH-nya berhasil dengan H+, dari HCl, menjadi B+, ditambah H2O. Itu juga boleh. Sehingga, setelah akhir reaksi, atau setelah penambahan asam kuat, di sini, basa lemahnya akan berkurang. Dan asam konjugasinya akan bertambah. Nah, ketika ini ditambahkan hanya sedikit saja, maka perbandingan mol antara basa lemah dengan asam konjugasinya juga tidak terlalu berubah secara signifikan. Nah, sehingga nanti nilai pH-nya juga tidak terlalu berubah secara signifikan. Nah, jadi nanti perbandingan mol ininya, mol basa lemah dengan asam konjugasinya juga tidak terlalu signifikan ya. Itu ketika ditambahkan sedikit lautan asam kuat. Nah, kalau ditambahkan dengan sedikit lautan basa kuat, bagaimana ras yang terjadi? POH ini basa lemah, POH basa lemah, P plus asam konjugasi. Nah, misal saya tambahkan sedikit basa kuat, basa kuatnya misal n-OH ya. Karena n-OH ini sebagai basa, basa kuat, maka yang berasi pasti asamnya. Asamnya siapa? Yaitu asam konjugasi, yaitu si B plus. Berarti B plus bereaksi dengan NaOH menjadi POH ditambah dengan Na plus. Atau boleh menuliskan reaksi ionnya ya. Na plus tambah OH min. Nah, ini B plus bereaksi dengan OH min dari Na, OH min dari NaOH bentuk POH. Ini juga boleh ya. Nah, sehingga nanti asam konjugasinya akan berkurang. Asam konjugasi berkurang dan basa lemahnya akan bertambah. Basa lemahnya bertambah. tambah. Nah, kalau ingin tambahkan basa kuatnya sedikit, maka perbandingan mol antara basa lemah dengan asam konjugasinya juga tidak terlalu berubah signifikasinya. PAH-nya juga tidak terlalu berubah secara besar. Begitu. Nah, dia lebih jelas lagi. Kita masuk ke contoh soalnya yang langsung ada angkanya. Sehingga insya Allah nanti akan lebih jelas. Ya, contoh soal nomor 1. di dalam 1 liter lautan penyangga mengandung 0,1M CH3CH dan 0,1M CH3CHO-min ditambahkan sebelumnya lautan HCL 0,1M. Hitunglah lautan penyangga dan sesudah penambahan HCL. Nah, di sini kita amikinya sebelum dulu. Sebelum penambahan sebelum penambahan HCL. Nah, perhatikan baik-baik. Ini di dalam 1 liter lautan penyangga mengandung 0,1M CH3CH dan 0,1M CH3CH sehingga ini adalah lautan penyangga asam. Karena ini lautan penyangga asam, maka kita mencari konsentrasi A plus langsung. rumusnya adalah KA kali konsentrasi asam lemah dibagi konsentrasi basa konjugasi. Kenapa menggunakan rumus konsentrasi? Karena perhatikan, ini di dalam 1 liter penyangga. Karena 1 liter sudah dalam campuran, maka flownya bisa kita abaikan. Dan kenapa langsung membuat kerumus tidak berhasil? Karena campurannya sudah merupakan asam lemah dan basa konjugasinya. CH3CH itu asam lemah. Dan CH3CH O-Minha adalah basa konjugasinya. Karena sudah campuran asam lemah dan basa konjugasi langsung saja kita masukkan ke rumus. Nah, konsentrasi asam lemahnya adalah 0,1. Oh, Ke dulu ya. Sonnya dulu. Error adalah satu menter pangkat min 5, konsentrasi asal adalah 0,1, konsentrasi basah konjugasi 0,1 berarti konsentrasi apa adalah 10 pangkat min 5 sehingga pH sebelum penambahan HCl adalah 5, ini pH sebelum penambahan HCl kan gitu kemudian setelah penambahan HCl setelah penambahan HCl HCl ini adalah asam kuat asam kuat ditambahkan sebanyak 10 ml 10 ml konsentrasi adalah 0,1 berarti ada 1 ml 1 ml ini nilainya sama dengan 0,001 mol kan begitu nanti kita menggunakan yang ml boleh, menggunakan yang mol nah, karena HCl ini membuat nasam kuat maka dia akan berhasil dengan yang basah yaitu basah konjugasi yaitu CH3COmin sehingga setelah penambahan HCl akan terjadi reaksi CH3COOmin ditambah dengan HCl menjadi CH3COOH ditambahkan dengan CLmin atau boleh dengan reaksi ionisasinya yaitu CH3COOmin atau reaksi ion-ionnya bukan reaksi ion-ionnya tapi reaksi ion-ionnya ditambahkan dengan H plus dari HCl menjadi CH3COOH itu juga boleh tersiap kalian mau menggunakan reaksi lengkap dengan HCl atau reaksi ion-ionnya saja saya ini mohon maaf bukan reaksi ion-ionnya tapi reaksi ion-ionnya begitu nah kemudian kita tulis mula-mula reaksi sisa mula-mula CH3COOmin mula-mula berarti sebelum penambahan HCl itu CH3COOmin ada 0,1 mol dari mana nih CH3COOmin konsentrasinya 0,1 M volume lautan penyangganya adalah 1 liter sehingga molnya adalah 0,1 M kali 1 0,1 mol H plusnya karena disini CH3COOmin menggunakan satuan mol saya juga menggunakan yang mol yaitu berarti yang 0,001 mol jadi kalau yang lain pakenya mol yang satunya juga harus pakenya mol kalau yang lain menggunakan mili mol yang lain juga menggunakan mili mol harus sama gitu kan dan CH3COOH mula-mulanya juga ada kan sudah ada nih CH3COOH mula-mulanya nih yaitu 0,1 M ya ini 0,1 M kali 1 liter berarti juga 0,1 M ini mula-mulanya karena H plus nilainya jauh lebih kecil dari CH3COOH dia menjadi pereaksi pembatas ya maka dia akan habis ini kan nah kemudian CH3COOH dan H plus ini perbandingnya 1 banding 1 sehingga yang lain juga 0,001 nah yang terpentuk CH3 ya CH3COOH hanya adalah 0,001 juga karena perbandingan koefisiennya adalah 1 banding 1 sehingga di akhir reaksi tersisa CH3COOH sebanyak 0,099 ya mol H plus nilainya dari H plus nilainya habis ke CH3COOH karena bertambah dia menjadi 0,101 mol ya sebisik paham ya jadi ketika latihan panjang gasam ketika ditambah gasam kuat basa lemahnya berkurang basa lemahnya akan bertambah kan begitu tadi nah selanjutnya perhitungan konsentrasi H plusnya kita menggunakan jumlah mol yang baru setelah penambahan HCl nah ini berarti mol asam lemah dibagi mol basa konjugasi ya nah berarti disini Knya adalah 10 pangkat min 5 mol asam lemahnya kita menggunakan mol asam lemah yang baru berarti 0,101 dibagi basa konjugasinya 0,099 hasilnya 0,101 0,01 dibagi 0,099 adalah 1,02 1,02 nah berarti 1,02 kali 10 pangkat min 5 ya kan sehingga pH-nya adalah 5 min log 1,02 nah log 1,02 itu adalah 0,01 sekian-sekian sehingga hasilnya adalah 4,99 nah perhatikan pH sebelum penamaan harca ada 5 pH setelah penamaan harca adalah 4,99 hanya itu 0,01 saja sedikit sekali inilah prinsip kerja latar penyangga asam ya contohnya ada kemudian contoh soal yang kedua suatu latar penyangga terbuat dari campuran antara 100 ml NH4OH 0,01 dan 50 ml NH4OH 0,01 ke dalam ton tersebut ditambahkan 10 ml NH4OH 0,02 hitunglah pH penyangga sebelum dan setelah penambahan NH4OH nah sebelum penambahan NH4OH nah sebelum disini dia mengandung NH4OH dan NH4C CL nah berarti dia adalah bahasa lemah dan asam konjugasinya ya NH4OH kan bahasa lemah NH4CL mengandung asam konjugasi dari NH4OH yaitu NH4 plus maka dia sudah langsung membentuk penyangga sehingga kita bisa langsung menghitung rumus konsentrasi OHMI nya sama dengan KB kali mol bahasa lemah ya ini bahasa lemah sebentar saya ganti dulu dibagi dengan mol asam konjugasinya nah KB nya adalah 10 pangkat min 5 nah mol bahasa lemah berarti 100 dikali 0,1 mol asam konjugasinya adalah 50 dikali 0,1 A berarti hasilnya adalah 2 kali 10 pangkat min 5 inilah konsentrasi OH min nya sehingga POH nya adalah POH nya adalah 5 min log 2 pH nya berarti adalah 9 plus log 2 kan begitu ya nah 9 plus log 2 itu ini adalah 9,301 ini adalah pH dari apa namanya larutan penyangga sebelum ditambahkan NaOH nah sekarang kita masuk ke setelah penambahan NaOH berarti kan karena NaOH ini sebagai basa kuat ya basa kuat maka dia akan berhasil dengan asam konjugasi ya nah basa kuat ini ada berapa 10 mili mol S10 militer 0,2 M berarti ada 2 mili mol nah ya kan ada 2 mili mol nah basa kuat ini akan beri dengan asam konjugasinya asam konjugasi siapa yaitu Na4 plus boleh mereaksikan Na4 Cl ditambah NaOH boleh juga mereaksikan Na4 plus ditambah dengan OH min itu juga boleh jadi terserah mau menggunakan reaksi yang mana reaksi yang senyawanya atau reaksi ion-ionnya nah kalau Na4 Cl tambah NaOH berarti menghasilkan adalah NH4 OH ditambah Na Cl nah kalau Na4 plus tambah OH min berarti jadinya adalah NH4 OH saja nah begitu ya selanjutnya kita tulis mula-mula reaksi sisa seperti ini mula-mula NH4 plusnya adalah 50,1 ini kan 50,1 berarti 5 mili mol 5 mili mol bahwa min nya mula-mula adalah 2 mili mol ini karena 2,2 sudah mili mol saya pakai mili mol begitu NH4 OH mula-mulanya 100 kali 0,1 berarti adalah 10 mili mol ya kan ini kan ada di soalnya 100 ml NH4 OH 0,1 M berarti 10 mili mol yang lupa mol itu apa itu adalah konsentrasi kali volume M kali V itu adalah mol kemudian OH ini atau NH4 merupakan operasi pembatas kalau dia habis ya kan karena perbandingan 1 perbandingan 1 maka ini juga berkurang juga berkurang 2 nah NH4 OH-nya kan terbentuk berarti dia bertambah 2 sehingga di akhir reaksi NH4 tersisa 3 mili mol kemudian OH-nya habis dan NH4 OH-nya adalah 12 mili mol ya 12 ya 12 mili mol oke nah berarti kita menggunakan O-H-in konsentrasi O-H-in sama dengan KB kali mol basal lemah dibagi mol asam konjugasinya nah berarti sama dengan KB adalah 10 pangkat min 5 ya kan kita normal yang baru ya setelah NOH berarti 12 selamanya melasam konjugasinya adalah di 3 oke nah hasilnya berarti berapa 12 berarti 4 berarti kan 4 kali 10 pangkat min 5 sehingga POH-nya adalah 5 min log 4 karena POH-nya 5 min log 4 berarti PH-nya adalah 9 plus log 4 9 plus log 4 itu adalah 9,602 6,02 nah ini adalah contoh P sekejahat latar penjaga basah ketika kita tambah basah kuat PH sebelum penambahan adalah 9,301 sedangkan setelah penambahan adalah 9,602 nah ini perubahannya cukup banyak sebanyak 0,3 kenapa karena karena komposisi latar penjaga sedikit itu hanya 150 mili ditambah adalah 10 mili kalau tadi komposisi latar penjaga ada 1 liter sehingga perbandingan latar penjaga dengan jumlah zat yang ditambah itu lebih besar ini juga menjelaskan bahwa penjaga itu hanya mampu mempertahankan lebar ketika ditambah sedikit asam atau sedikit basah atau sedikit pengenjangan ketika penambahnya sudah melebihi atau banyak dari jumlah penjaga yang aslinya ya nanti penjaga nya pasti akan berubah secara signifikan begitu ya semoga contoh soal ini bisa lebih memahami bagaimana prinsip kejahatan penjaga jika nanti ada yang ingin ditanyakan bisa lewat kolom komentar ya untuk angka-angkanya silahkan juga boleh dihitung kembali dicek apakah angka-angkanya betul atau masih ada kekurangan nah dari prinsip kejahatan penjaga ini dari 2 contoh ini kita mendapatkan sebuah kesimpulan dari prinsip kejahatan penjaga itu yang pertama kemampuan latar penjaga dalam mempertahankan nilai pH itu mempunyai batas ya artinya tidak sembarangan kita menambahkan asam kuat dan basah kuat atau pengenceran harus sedikit saja begitu nah penambahan asam basah atau pengenceran secara berlebih tetap akan menyebabkan perubahan pH lautan penjaga secara signifikan lautan penjaga paling efektif terbuat dari komposisi asam lemah dan basah konjugasi atau asam lemah dengan basah lemah dengan asam konjugasi dengan perbandingan komposisi mol atau konsentrasi masing-masing adalah 1 banding 1 jadi ketika perbandingan mol dari asam lemah dan basah konjugasi 1 banding 1 atau perbandingan mol antara basah lemah dengan asam konjugasi adalah 1 banding 1 akan menghasilkan pH lautan penjaga yang nilainya ada di sekitar derah KA atau KB ini adalah lautan penjaga yang paling efektif contohnya misalkan ada kita membuat lautan pH lautan penjaga dari CH3 Jawa dan CH3 Jawa Min nah campuran dari lautan CH3 Jawa dan CH3 Jawa Min ini paling baik dibuat untuk membuat atau menghasilkan lautan penjaga dengan pH 5 kenapa? karena KA dari CH3 Jawa adalah 10 Pngat Min 5 ini bisa terjadi kalau perbandingan mol dari CH3 Jawa dan CH3 Jawa Min adalah 1 banding 1 begitu maksudnya nah ketika lautan penjaga ini dibuat secara efektif dia maksimal dapat mempertahankan nilai pH-nya jika perbandingan komposisinya tidak melebihi 1 banding 10 atau 10 banding 1 kenapa? nah jika perbandingan komposisi asam lemah dan basa konjugasi atau basa lemah dan asam konjugasinya 1 banding 10 maka pH lautan penjaga akan naik satu-satuan jadi misalkan pH awalnya 5 ya pH awalnya 5 ketika perbandingannya jadi 1 banding 10 maka perbandingannya adalah jadi 6 itu sudah dikatakan tidak efektif nah jika perbandingan komposisi asam lemah dan basa konjugasi atau asam lemah dengan asam konjugasinya adalah 10 banding 1 pH-nya akan turun 1 jadi misalkan pH-nya awalnya 5 ketika ditambahkan suatu zat asam atau basa yang menyebabkan perbandingan molnya adalah 10 banding 1 maka pH-nya akan turun 1-satuan dari 5 menjadi 4 nah kalau sudah mencapai 1-satuan jadi dari 5 ke 4 atau 5 ke 6 mencapai 1-satuan perubahan pH-nya maka kalau jautan penyangga itu disebut sudah tidak efektif dalam membatalkan nilai pH-nya begitu saja untuk video kali ini tentang prinsip kejautan penyangga saya hanya menuliskan 2 contoh soal padahal prinsip kerja ini mempunyai banyak variasi soal jangan punya soal soal yang bukan lebih susah dari contoh soal yang saya bahas boleh dituliskan di kolom komentar nanti insya Allah akan saya bahas terima kasih dari saya semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan ilmu kita juga bermanfaat sampai bertemu di video selanjutnya assalamualaikum wawahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati